Al-Fatihah 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 Bukan itu, tapi bertanya dulu ini siapa Dan sebagainya Nanti kalau menyesalan Rugi, oh dia datang Dia bawa duit 1 bilion Oh kalau gitu boleh lah Ternyata lain urusan Makanya tanyakan dulu ada apa Dan siapa orang ini dan bagaimana Ya walaupun bawa duit banyak Kalau ikhtilat ya tak boleh Yang ketiga Yaitu kita wajib Mencari kepastian apakah Persusuan yang menyebabkan Orang menjadi mahrum Dikatakan al-radha al-muhrim Yaitu yang menyebabkan jadi mahrum Ini sudah benar atau belum Dan disebutkan batasannya Yaitu cari batasannya Sudah mencapai lima ataukah belum Jangan hanya baru tiga Kemudian ini mahrum Atau dia sekedar menyusu sikit saja setetes Waktu masih bayi Habis itu tidak menyusu ke ibu itu Nah ini jelas belum Tapi innamar rodo'ah minal maja'ah Hanyalah persusuan yang terpandang itu Yang disebabkan karena anak itu lapar Fahuna ka rodo'un la yuhrim Disana ada penyusuan yang tidak menimbulkan mahrumiyah Seperti persusuan yang tidak sesuai dengan waktu penyusuan yang menimbulkan mahrumiyah Yaitu kalau sudah lebih dari dua tahun Maka ini tidak terpandang Yang keempat Anahu la buddha ayyaku na rodo'u fi waktil hajati ila taghriyatih Wajib Persusuan tadi itu berlaku di Masa anak itu masih berhajat kepada susu tadi Mencari ghidha yaitu gizi dari susu tadi Fa'ina rodo'a minal maja'ah Karena persusuan yang terpandang adalah Yang didapatkan dari kelaparan Disebabkan karena lapar Dia menyusu ke wanita itu Dan akan datang pembatasan tentang masalah ini Adakan wawakta Dari sisi bilangannya dan masanya Dan juga perselisian tentang masalah ini Insyaallah Yang kelima Boleh muhrim Boleh apa Muharrim Hikmah Bahwasanya penyusuan yang menimbulkan mahrumiyah itu Bahwasanya Dia hanya dibatasi pada masa Anak itu lapar Lianna huhin Hina yata ghadza bilabaniha muhtajan ilaih Karena Tadkala anak ini Memerlukan gizi dari susu wanita itu Dia memang memerlukannya Memang dia perlu untuk pertumbuhan tulang dia Pertumbuhan darah dan sebagainya Memang nanti akan tumbuh menjadi Daging dan tulang untuk dia Berarti memang orang ini adalah Anak ini adalah bagian dari wanita itu Dagingnya akan menguat Dengan sebab susu tadi Tulang-tulang dia akan menguat dengan itu Tadi Dagingnya tumbuh dengan susu tadi Tulangnya menguat dengan susu tadi Sehingga jadilah Anak ini memang bagikan bagian dari wanita itu Memang layak untuk dikatakan ini adalah Anak bagi wanita itu Maka dia menjadi bagikan anak dari wanita tadi Bagaikan anak yang mengambil gizi Di dalam perut ibu tadi Sehingga dia menjadi bagian dari wanita itu Diulang ya biar Menjadi jelas hikmahnya apa Lalu bagaimana dengan Rodho Atul Kibar Ma'ruf dalam pembahasan fikir itu Penyusuan untuk orang yang sudah besar Susunya akan lari kemana Boleh jadi tidak akan Lari kepada tulang dan daging dia Karena dia sendiri sudah tidak Merasa lapar dengan sebab Sudah tidak tercukupi dengan Susu wanita itu Dia dah tua Sudah sibuk untuk mikir Mungkin apa Saya mana suka susu macam ini Saya maunya adalah nutrisari Atau maunya adalah Apa itu yang biasa di Starbucks Sudah dia dah tak memerlukan susu ibu dia Sudah besar Maka tidak lagi terbentuk Daging dan tulang dari susu tadi Para ulama berselisih pendapat Tentang berapa kadar Penyusuan yang menimbulkan mahrumiyah Sekelompok ulama salaf dan khalaf Berpendapat Penyusuan sedikit dan banyak Semuanya sama Menimbulkan mahrumiyah Berarti walaupun hanya setitik Ini tentunya tidak masuk akal Menunjukkan sekitar Pendapat pribadi Walaupun dia salaf Itu tidak terpandang Kalau menyelisihi dalil Wahyu marwiyun an'ali Wabini abbas Wahyu kaulu sa'idi binil musayyab Wal hasanil basri Wal zuhri Wa qatadah Wal auzai Wa sawri Wahyu madhabu malik Wa api hanifah Masya Allah ya Ini orang-orang besar semua Tetapi ternyata Kebenaran lebih besar dari mereka Ya tak kala dalil Menyelisihi itu Yang terpandang adalah dalil Padahal mereka semua salaf Gimana dengan yang bukan salaf Wa hujjatuhum an'allaha subhanahu wa ta'ala An'la qatah rima Bismil rodo'ah Hujjah mereka Adalah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menggantungkan Mahromiyah tadi Pengharoman tadi Dengan istilah rodo'ah Tentunya ini tak cukup Karena dalil yang lain Mempersempit lagi Bukan sekedar keumuman rodo'ah Rasulullah sudah mempersempit Wa qadhalika al-quran Demikian pula al-quran Atla toha Menyebutkan secara Bebas Dan tidak mengikatnya Dengan sesuatu Tentunya ini Hujjah yang tidak cukup Al-quran tidak mengikat Tapi rasul sudah mengikat Mestinya kita ambil Kalam rasul Maka dimana saja Nama rodo'ah Didapatkan Maka didapatkanlah Hukumnya Memang kalau tidak ada Pengikat Tapi kalau sudah ada pengikat Ini makruf Di dalam usul fikir Takiyidul mutlak Dalil yang mutlak Itu diikat Dengan dalil yang Membatasi Dalil yang mengikat Sekelompok yang lain Berpendapat Ini sedikit lebih berhati-hati Yaitu Mahromiyah Tidak menjadi pasti Apabila susuan itu Kurang dari tiga Pendapat Tokoh-tokoh besar tadi juga Dalil yang pasti Dari nabi sallallahu alaihi wasallam Anahuqal Beliau mengatakanlah Yuharrimu Al-masatu Walal-masatan Satu sedotan Ataupun dua sedotan Itu tidak menimbulkan Mahromiyah Lalu mereka mengatakan Berarti apa Kalau kurang dari tiga Itu tidak betul Memang tidak Tidak betul Kurang dari tiga Tetapi Bahkan apa Kurang dari lima pun Tidak betul Rawahu muslim Dan ini Sudah ada kemajuan Yaitu Didatangkan hadis Dari nabi sallallahu alaihi wasallam Cuma Hadis yang lain juga ada Wajib dipakai juga Hadis Karena sama-sama sohin Di pembahasan yang sama Fama bumul hadis Kata mereka Pemahaman kebalikan Dari hadis ini Annamazada alalmasyata ini Yagbutubih tahrim Yaitu Susuan yang lebih dari Dua sedotan Yaitu Dua Kali proses penyusuan Maka akan menimbulkan Mahromiyah Wahua As-salah Sufasoida Yaitu Tiga atau lebih Memang Kalau hadisnya hanya ini Tapi Ada hadis yang lain lagi Yang wajib Jika Wajib untuk diperhatikan Kelompok yang ketiga Berpendapat Tidak pasti Kemahraman itu Dengan sedotan Yang kurang dari Lima Pendapat sejumlah Sahabat Abdullah bin Masud Wa Abdullah ibn Zubair Dua disebutkan disini Dan juga Sejumlah Salah setelah mereka Wa atak wa taus Wa huwa madhabul a'imah As-shafi'i Wa ahmad Wa benihazm Wa dalilu ha'ula Dalil mereka Masabata fi Sahih muslim Ya dalilnya adalah Hadis yang membatasi Hadis yang telah pasti Di dalam Sahih muslim An'a isyata Radiyallahu anha Qalaj Kana fi ma'um zilamin Al-quran Ashrur Radha'atin Maklumatin Yuharrin Dahulu kala Termasuk Al-quran yang turun Adalah Sepuluh Susuan Yang diketahui Yang membuat Jadi mahrumiyah Diketahui Maksudnya memang Orang lihat sendiri Bahwasannya memang Anak ini menyusu Sebanyak berapa Sepuluh kali Ini dulu bagian dari Wahyu al-quran Kemudian dihabis dengan Ayat yang lain Yaitu cukup dengan Lima susuan Yang diketahui Kemudian Rasulullah s.a.w. Diwafatkan Dalam keadaan Lima susuan Tadi Masih termasuk Dari Ayat al-quran Yang dibaca Ini sesuai Pengetahuan Aisyah Radhiallahu anha Jelas Sahabat yang Menulis wahyu Mereka Lebih tahu Tentang masalah ini Ternyata memang Al-quran yang paling Akhir turun Al-ardul akhir Itu Sudah tidak ada lagi Masalah ini Masalah penyusuan Tidak disebutkan Susuan yang lima itu Tetapi Dia ditetapkan Dengan Hadis Ini diriwayatkan Oleh muslim Kelanjutannya Di masa hadapan InsyaAllah Besok InsyaAllah Subhanakallahumma Wabiham Dikala ilaha Illa anta Astagfiru Kawa Atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakumma Wakhairan Dikala ilaha